Jadi tujuan video ini sebenernya adalah nyeritain kayak semacam behind the scene atau proses dibalik tour stand up comedy gua yang terbaru, yaitu cerita sebelku. Gua akan ceritain sepotong demi sepotong ya, jadi pas gua lagi bikin video ini tuh kita udah selesai 10 show. Nanti yang berikutnya gua akan cerita lagi, sehingga satu keutuhan video ini adalah cerita komplit soal tour show comedy gua yang terbaru yang namanya Cerita Sebelku. Jadi hari ini adalah hari pertama untuk show Cerita Sebelku. Show ini adalah show pertama gua, Cerita Sebelku yang pertama dari yang rangkaian nanti akan panjang. Gua mendokumentasikan ini untuk ngasih liat apa sih yang terjadi dihari pas mau ada show. So, gua mau belanja di ajak sama Nisa karena kan shownya jam 1, di rumah paling gua jam 12. Kamer sama siapa? Kamer apa-apa? Anak mama, anak mama. Aku yang dipegangin. Pegang aja ya. Abis itu dadada ya. Oke, ini kan sambil nemenin anak-anak belanja ya. Gua mau ngapalin materi buat nanti nih buat show. Cuman masalahnya ya, materi stand upnya tiba-tiba error, ga bisa dibuka. Gimana dong? Gimana dong? Aku ada backup tapi di rumah, berupa print-printan. Cuman kayak gini banget nih. Foto lho box. Masuk Cak, Masuk Cak. Kak, papa dulu pas masih muda fotonya kayak gini. Yeay, let's go. Papa bawa Aceh. Start foto. Let's go. Bentar, bentar, bentar. Kak, 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 bentar, kak. Wah. Main itu kak, bukannya ini. Bukannya berantem. Main, main, main. Emang gitu kalo main. Pizza apa kau beli? Wah, tuh kakak mau. Panas ga? Oke, udah nyampe lokasinya nih. Ada yang naik ojek, ada yang jalan. Ihh, show pertama gue. Kita show di atas itu tuh, auditorium. Cuman begitu sampe ACS, namanya juga show yang awal ya. Langsung lupa tuh untuk ngelanjutin bikin BTS lagi. Dan akhirnya keterusan sampe baru bikin BTS lagi itu di Bekasi. Oke, abis itu kita lanjut main di Bekasi. Tanggal 19 Agustus 2023 ini kita main di Bekasi. Show juga udah jalan, tim juga udah ngetel banget gitu kan. Sebaru ada BTS yang dimulai dari show ini. Baru diniatkan. Oke, ini cerita di belakang stage namanya sih? Backstage namanya. Ini ada Ali Akbar juga. Oh iya, 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 iya. Halo. Ali Akbar. Li, lu ga masuk, Li. Oh iya bang, ga masuk. Sini, sini. Nih, kayak Panji nih. Anji kan gitu deh. Alak-alaknya. Eh, jadi Panji tuh kayak ga effort. Engga, ga parah. Effort pake hat. Engga, lu bilang alak-kadar. Ya, maksudnya ya, simple-simple bang. Mendekat lagi, kurang masuk frame. Mendekat lagi. Nempel ya sih? Ini backstage ya. Ini udah show ke-7 dan, eh, show ke-9 dan ke-10. Jadi, gua tuh ga sempet bikin BTS-nya. Ya, karena gua masih nyari tuh. Masih show 1, show 2, masih bikin show. Masih ngerapiin materi terus. Nah, sekarang gua udah pede nih materinya udah rapi banget. Oke lah, sekarang. Jadi gua ada waktu luang nih. Buat bikin BTS. Akhirnya bikin sejarah. Yoi. Kayak thank you semuanya. Ha? Simple banget. Cuma ga tau. Jadi, tiap show itu host sama openernya beda-beda. Bekasi ada 2 show. Yang siang sama yang malem. Rais adalah? Yang siang host. Yang siang host. Yang malem nanti opener. Opener. Ali Akbar. Opener? Siang bang. Opener siang. Oke. Gua mau nanya pendapat dia dulu. Oke. Karena dia udah nonton nih. Yang di ACS. Iya bang. Jadi kalo ga salah ada GJLS kan. Ada GJLS. GJLS yang di. Jadi bintang tamu tuh suka random lah kalo show-show gua. Ada yang dapet apa. Ada yang tergantung rejeki show-nya nih. Betul. Kemarin dapet rejeki GJLS main. Ya kan. Lucu banget GJLS kan. Ini gua jujur ya. Gua ngeliat Ali Akbar di stand up fest. Gua lucu banget. Dia lucu banget. Lucu banget. Ya Allah. Lucu banget. Monster. Monster. Makanya begitu pulang dari stand up fest. Gua bilang ke Pupu. Apapun yang terjadi. Ali Akbar harus ada di show gue. Kayak kan. Terus. Kayaknya mendingan. Ali stand up gua opener. Iya. Ya cara gua. Ya cara gua. Ya cara gua. Kali ini gua ga headline ngelajar gitu. Iya. Gua opener ya. Pokoknya. Berarti hari ini full lo satu jam ya. Iya. Ganti. Gua. Penonton kaget ga sih. Kaget lah. Tiba-tiba lu udah nampil. Grup desain Ali. Insyaaali. Jujur. Gua suka banget lu di stand up fest. Rais juga makin mateng ya. Iya. Parah banget. Gokil. Kemarin pas nonton Rais. Aku kayak bukan liat Rais yang berbicara bang. Tapi. Mental. Ya udah. Tapi. Thank you ya udah. Dateng hari ini. Ali. Thank you juga. Sore ya deh tadi gua zoom zoom dulu. Iya lang. Ya buah. Ya buah. Ya buah, buah. Di masing divisi coba kalo dari tim luar dulu. Nih. Di mana reportnya tadi. Didi. anginnya kencang banget juga, jadi begitu masuk ke sini kita udah mulai acara cerita selamat ya selamat datang di cerita sebelum Bekasi Rai Basabisi Gak ada yang dari dorokota? Gak ada Oh ada dari mana kakaknya? Sukabumi Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Bang Ali gimana? Gak ada Gak ada Gak ada Sangat gedekan Bang Karena ini pertama kalinya saya buka Semuanya berani Ini Bekasi selalu rame Kenapa ya? Tidak cuma diputar Sopasih Stop Terima kasih. Terima kasih. Umumnya, pecah, meriah, tidak sabar untuk show kedua nanti malam. Akan ledak-ledak lang balik. Bekasi akan ledak dengan tawa. Keren sih, maksudnya gue udah lama gak stand up gitu kan. Terus gue udah kepengen lagi gitu. Disini hanya untuk buat main sketch-a doang gitu. Gak stand up. Mungkin bakar dia tau materi gue belum begitu mateng. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Aku pengen ya, kalian dapat experience kerjanya secara oke disini. Kita penontonnya juga mendapatkan experience yang baik untuk acara ini. Jadi gini guys, tadi tuh ada kejadian seru. Ah, copyright guys. Tip! Ayo, jemrekin. Berat ini kayak bubat. Tapi ini lo harus sangat jelas. Lagi, lagi, lagi. Jadi kita kalau abis kelar show 1, Makanan banyak, liat. Ada Jekko. Ini boleh diambil. Boleh, ini gue lagi mindahin. Ada kopi, ada donat. Bahagia sekali aku. Ayo! Tolokin! Apa-apa ngerol, apa-apa ngerol. Industri aja. Ngobrol gitu manusiawi bro. Tetap aja gitu, kalau ngobrol ada rekam aja. Ya kan kalau jadi canggung mau ngobrol apaan. Jadi gak halir. Jadi gak halir. Itu paling bawahnya tuh. Ditarik aja biarnya kerut. Jadi gitu guys. Belum sih, belum perfect. Gua maunya perfect. Halo, nama gue Ogi. Di sini gue di Departemen Kamera. Eh, itu Departemen Kamera apa gak sih? Apa lagi sih ngerol-ngerol? Lo ngapain Nis? Hah? Ngapain? Man Bilyar. Aku mau tampil deg-degan. Jadi ngilangin stressnya Man Bilyar. Penonton menunggu kelucuan. Aku takut. Assalamualaikum, kita bertemu di acara cerita sepulku Raditya Gika. Di Bekasi Utara. Di Bekasi Utara gimana? Ujung Harapan. Ujung Harapan? Udah sampe ujung ya harapan. Menulis cerita sepulku. Ada lagi? Ada lagi? PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1